PAPUA 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 Provinsi di timur Indonesia ini selalu menyuguhkan keindahan alam, flora dan faunanya yang mempesona. Tidak heran banyak sekali orang yang ingin pergi hanya untuk sekedar menjelajahi keindahannya, Papua akan selalu menjadi permata di timur Indonesia untuk dijelajahi lebih dalam. PAPUA PAPUA adalah pulau terluas kedua di dunia. Dibatasi langsung oleh dua samudera dan dua negara, salah satunya Australia. Karena itulah, terdapat kemiripan fauna di kedua wilayah ini. Pulau Papua dihuni lebih dari enam ratusan jenis burung. Rata-rata, mereka memiliki bentuk fisik yang cantik. Sebagian merupakan spesies endemik. Satwa ini hidup liar di alam bebas. Kecantikan spesies unggas dari Papua memang sudah tersohor ke seluruh dunia. Mereka diam dan menetap di suatu kawasan seperti pegunungan, hutan, dan pantai. Berikut ini adalah salah satu burung endemik Papua yang kerap memikat wisatawan. Burung cendrawasi raja, yang biasa disebut permata hidup, adalah burung cendrawasi terkecil dan berwarna paling cerah. Jantan dikenali dari warna merah cemerlang dan dua bulu ekor panjang seperti kawat hias, dan lingkaran bulu hijau cerah di ujungnya. Bagian bawahnya berwarna putih, dan ada garis hijau di dada. Jantan juga memiliki bintik hitam di atas setiap mata kaki. Kaki jantan dan betina berwarna biru. Warna betinanya kurang cerah, dengan punggung, kepala, dan tenggorokannya berwarna coklat zaitun dan dadanya berbintik-bintik. Umur spesies ini tidak diketahui. Umumnya cendrawasi hidup 5-8 tahun di alam liar dan hingga 30 tahun di penangkaran. Cendrawasi raja, hidup di daratan Papua Nugini dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Aru, Salawati, Misol, dan Yapen, di hutan hujan dataran rendah, hutan sekunder, dan tepi hutan. Cendrawasi raja cenderung menjadi burung soliter dan hanya datang bersama-sama untuk kawin. Makanan utama burung ini adalah buah-buahan dan artropoda. Burung ini poligini, dan setelah kawin mereka terus menarik betina berikutnya. Seekor betina akan mengerami telur dan memberi makan anak-anaknya sendiri. Pejantan tampil dengan cara bertengger tegak di dahan, menggetarkan sayapnya kemudian merentangkan bulu dada dan mengangkat ekornya di atas kepala sambil menari. Dia kemudian mengayunkan ekornya dan akhirnya tergantung terbalik di cabang dengan sayap terlipat, berayun seperti pendulum. Jantan yang tidak berhasil membuat betina terkesan melalui penampilan mereka mungkin tidak akan pernah kawin sama sekali. Maret hingga Oktober adalah musim kawin. Betina akan membangun dan tinggal di sarang mereka sendirian di rongga-rongga pohon yang lebih rendah. Masa inkubasi sekitar 17 hari dan masa bersarang sekitar 14 hari. Demikianlah sedikit informasi mengenai cenderawasi raja. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai salah satu burung nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!